Mari kita saksikan perayaan 20 tahun Jimmy Maruko! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seperti kata ibu, selamat menyaksikan! Aku berangkat! Hati-hati di jalan ya! Maruko, kenapa kau lama sekali? Ayo cepat, nanti kau terlambat! Maruko, hari ini cukup dingin, pakai kardigan ya? Ini? Tidak, tidak mau. Aku kepanasan kalau mau makanya. Aku berangkat! Dia ini tidak mau menurut kata-kata aku. Murid kelas tiga akan pergi piknik sekolah besok. Dinginnya, kenapa bulan Mei dingin sekali? Pak Kepala Sekolah cepat selesaikan pidatonya. Bapak akan mendaki gunung bersama kalian. Apa karena dingin? Aku ingin pergi ke kamar mandi. Kita akan naik bis. Kalian harus ke kamar mandi sebelum naik bis. Ingat baik-baik ya. Siapa peduli dengan kamar mandi untuk besok? Aku harus ke kamar mandi sekarang juga. Kenapa dengan Maruko? Para murid kelas tiga, semoga saja piknik sekolah kita besok menyenangkan. Bagus, sudah selesai. Kalian harus tidur lebih awal nanti malam. Jangan sampai jatuh sakit. Ditambah lagi. Maksud dilanjutkan. Wah, akhirnya. Untuk piknik sekolah besok, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Hari ini dingin ya. Jadi, kalian semua harus mempersiapkan peralatan untuk disana. Menurut ramalan cuaca, udara dingin seperti di pertengahan Maret. Maret? Tidak heran udaranya dingin. Itulah yang harus kalian perhatikan untuk perjalanan besok. Sakura, kau sudah mengerti? Apa? Apa? Iya, iya. Untunglah aku hari ini memakai kardigan seperti kata ibu. Benar, kan? Maruko, apa tadi kau tidak kedinginan? Tidak. Aku baik-baik saja. Ah, lihat. Semuanya akan baik-baik saja kalau kau menurut kata-kata ibu. Sudahlah. Aku minta uang untuk beli makanan piknik. Kenapa kau terburu-buru? Aku mau beli coklat, bu. Karena coklat sangat disukai, pasti habis sikaku tidak buru-buru beli. Coklat, 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 coklat. Kau bisa jatuh kalau terburu-buru. Tuh, kau sudah tahu kan dirimu itu ceroboh? Apa kau terluka, Maruko? Nah, selesai. Terima kasih, kakek Sasaki. Hati-hati kalau berjalan. Baik, aku sudah beli makanan. Aku sudah siapkan semuanya. Aku bisa berengkat piknik sekolah kapan saja. Jangan macam-macam ya. Persiapan piknik sekolah bukan hanya makanan. Sebaiknya cepat selesaikan. Kalau kau lupa bawa sesuatu, ibu tidak bisa bawakan untukmu nanti. Kakek Iri, kau bisa ikut piknik sekolah. Andai kakek bisa pergi, andai kakek tidak berjanji pada kakek Sasaki, untuk membantu merawat tohon. Kalau kakek tidak janji dengan kakek Sasaki, tetap saja tidak bisa. Hei, lututmu itu kenapa? Oh, ini. Kau tidak dengar kata-kata ibu. Pasti kau lari lalu terjatuh, ya kan? Kau ini benar-benar. Aku harus siapkan semuanya untuk piknik lalu tidur. Aku harus bawa apa ya? Loh, petunjuk piknik sekolahnya. Kak, kau lihat petunjuk piknik sekolah, tidak? Mana aku tahu, Maruko? Aneh, ada di mana ya? Lihat ini, kau tinggalkan tas berisi makanan di ruang tengah. Hmm? Kau sedang apa? Petunjuk piknik sekolahnya tidak ketemu. Apakah ketinggalan di sekolah, Maruko? Kakak, aku lihat petunjuk punya kakak saja ya. Tidak ada. Piknik untuk kelas enam dua minggu lagi. Sudah ibu katakan. Jika masih siang, kau masih bisa ke sekolah untuk mengambilnya. Esok harinya... Maruko, ayo bangun! Apa kau bisa pergi piknik sekolah? Apa? Tidak! Iya, iya, baiklah. Merawat pohon hari ini ditunda ya. Kita akan lakukan di hari yang cerah saja. Iya, iya, baiklah. Sampai nanti. Hujan turun lalu redah. Cuacanya tidak tentu. Kalau hari ini ditunda, apa piknik sekolah dibatalkan? Ditunda minggu depan. Hari ini kami belajar seperti biasa. Apa ada suara kembang api? Katanya mereka akan melakukan kembang api pukul enam pagi untuk memberitahu jika piknik sekolah ditunda. Ya, baiklah. Hmm, ibu tidak dengar. Kalau begitu, mereka bisa pergi, kan? Maruko, sebaiknya sekarang kau bawa pelajaran sekolah dan juga keperluan untuk piknik. Apa? Keduanya. Kalau kau mematuhi kata-kata ibu, maka kau tidak mungkin salah. Kemarin benar, kan? Baiklah. Apa? Kemarin? Ya, baiklah. Terima kasih banyak ya. Ya, baiklah. Iya, iya. Aku berangkat. Ayo cepat. Ayo cepat. Ayo cepat. Ayo cepat. Ayo, bentar. Tugasmu sudah selesai belum? Sebentar lagi selesai. Sebenarnya, Sakura. Hanya kau yang bawa keperluan piknik sekolah. Menurutku itu memalukan. Tertinggal di sekolah seperti dugaanku. Maruko, kau tidak mendapat telepon pemberitahuan. Telepon pemberitahuan. Sakura, apa kau tidak dengar? Pak Togawa menjelaskan kemarin. Kita akan ditelepon kalau ada pemberitahuan pembatalan piknik. Apa? Itu petunjuk yang harus kalian perhatikan untuk piknik sekolah. Mungkin saat itu. Maaf, Maruko. Aku mengajakmu bicara. Aku heran kenapa tidak ada telepon ke rumahku. Maaf ya. Aku sudah menelpon. Tapi ternyata sibuk. Jadi aku langsung ke orang berikutnya. Iya, iya. Ibu. Aku jadi bantar tawaan di kelas gara-gara aku menurut pada ibu. Kakek. Gara-gara kakek menelpon lama sekali. Aku tidak menerima telepon pemberitahuan. Maafkan kakek, Maruko. Ini ada oleh-oleh kue manju untukmu. Makanlah. Maruko. Makan kuenya nanti saja ya. Sebentar lagi makan malam. Aku tidak mau. Aku tidak mau menurut pada ibu lagi. Kalau begitu, aku akan menghabiskan makanan untuk bekal piknik. Wah, kue manju ini enak sekali. Aku rasa aku akan memaafkan kakek. Lama-lama aku kasihan juga sama dia. Apa? Malam ini kita makan hamburger kesukaanmu. Bagaimana? Enak kan? Enak kan? Sudahlah, jangan marah lagi. Oh iya, ibu harus periksa bak mandinya dulu. Enak sekali. Maruko, kau tidak makan. Aku akan aku makan. Seharusnya aku tidak makan kue manju dan semua bekaku. Bocah ini? Bocah ini? Hmm? Maruko! Di sini tertulis, jika ada pembatalan, akan ada telepon pemberitahuan. Apa? Jika kau siapkan di siang hari, kau bisa ke sekolah untuk mengambil petunjuknya. Kau tidak menurut pada ibu. Dan kakek tidak akan menelpon lama jika kakek tahu ada telepon penting tadi. Kau ini bagaimana? Iya, benar juga. Kakek Sasaki mencemaskanmu di telpon. Kakek Sasaki? Ketika dia mengurus pohon, Maruko lari dan terjatuh. Dia merawat luka Maruko. Oh, begitu. Kakek, apa itu sebabnya kalian menelpon lama sekali? Hah, kau ini menghabiskan kue manju dan semua bekal piknik sekolah. Apa? Kau menghabiskan semuanya? Piknik sekolah ditunjuk sampai minggu depan. Bagaimana denganmu? Ibu tidak mau memberimu uang untuk membeli bekal. Tidak, jangan. Maruko sangat menyesal. Seharusnya dia menuruti nasihat ibunya. Maruko dalam film. Selamat menyaksikan. Maruko, kau mengganggu kakek. Maaf. Tapi lihat, ada yang menakutkan, ada juga yang lucu. Banyak sekali jenisnya. Lucu? Kau tertawa melihat buku gambar hantu. Ini, lihatlah. Yang ini mirip dengan kakek. Nurah Rihion. Ya, memang mirip. Hantu ini ke rumah dan membuat teh untuk dirinya sendiri. Mirip sekali dengan kakek. Hei, jangan samakan kakek dengan hantu. Kau ini. Itu memang tidak baik. Banyak sekali jenis hantu. Masih ada yang lainnya. Karasaka Obake dan Zori Obake ya? Orang sudah tahu. Bukan, yang di sebelahnya. Katanya wanita tertawa. Hantu ini hanya tertawa saja kerjanya. Aneh ya? Maruko, jika kau mengajak hantu, kau tidak tahu apa akibatnya nanti. Jangan takut. Dia akan memaafkan aku dengan tertawa. Jika dia hanya bisa tertawa, tidak menakutkan. Begitu ya. Jika kau kekaman mandi malam-malam mendadak-adak suara tawa. Itu menakutkan. Jangan! Kau tidak perlu takut, Maruko. Kalian berdua ini sedang apa? Astaga, ibu pikir kalian sedang belajar. Aku sedang mengerjakan PR, Bu. Tapi Maruko... Aku bersiap-siap untuk belajar. Kau sibuk melihat buku gambar hantu. Film yang ada banyak hantunya akan segera di bioskop. Jika aku tidak pelajari lebih dulu, aku tidak bisa menikmatinya. Dasar kau penakut. Kami berangkat dulu ya. Ya, hati-hati di jalan ya. Maruko, kau akan ditinggal. Tunggu! Jika kau lamban, kau akan tersesat. Perhatikan! Aku tahu. Aku berangkat! Seperti yang kau harapkan dari Shizuka, kota besar. Ibu harus beli pesanan dari nenek dulu. Ibu masih belanja. Tentu saja. Kita sudah jauh-jauh ke sini. Jadi sekaligus saja kita beli semua. Aku tidak bisa bawa tas lagi. Sedikit lagi ya. Maruko, kau mengikuti kami kan? Jangan khawatir. Hah? Ada pesawat. Ada pesawat. Lihat itu. Sudahlah. Ayo cepat. Aku senang Shizuka ramai. Bahkan ada pesawat. Film Drifters di bioskop. Kato sangat lucu di situ. Finger 5 juga ada. Wah, Akira keren. Kato, Akira dan yang lainnya berkumpul di Shizuoka. Oh iya. Film tentang hantu akan main di sini juga. Kakak tahu? Wah, kemana mereka? Mereka? Mereka tidak ada. Apaku tersesat. Bagaimana ini? Kau kenapa? Apa Bapak lihat ada ibu bermuka bulat dan anaknya membawa banyak tas belanjaan lewat sini? Bapak tidak perhatikan. Apa kau terpisah dari ibumu? Iya. Ketika aku memperhatikan papan iklan film, mereka hilang. Begitu ya? Kalau begitu, Bapak ikut bertanggung jawab. Apa? Karena Bapak yang melukis papan iklan itu. Apa? Kalau kau tersesat, lebih baik kau tetap di sini saja. Iya. Jangan takut. Ibumu akan tahu dan kembali mencarimu. Semoga saja. Bapak akan menemanimu. Sudahlah, jangan sedih. Oh iya, kau suka finger lima? Apa? Iya, aku suka finger lima. Tapi aku lebih suka momoe. Baiklah, kalau begitu. Itu momoe. Oh iya, itu momoe. Bagus ya. Ini untukmu saja. Wah, terima kasih. Hebat, mirip sekali. Melukis papan iklan film, membuat Bapak Mahir melukis potret. Papan iklan film? Oh, begitu ya. Bapak yang melukisnya. Itu benar. Ketika ada film baru, papan iklan yang Bapak lukis dipasang di bioskop. Agar semua orang tahu ada film baru. Seperti ini. Oh iya, kalau begitu Bapak tahu film tentang hantu. Hmm, itu yang sedang Bapak lukis sekarang. Wah, kapan ada di bioskop? Bagaimana dengan Nurari Hion? Wanita tertawa? Pasti Karasake Obaga juga ada. Dia bintang dalam dunia hantu. Kau lumayan banyak tahu. Tapi harus Bapak rahasiakan. Dirahasiakan, kenapa? Karena akan lebih seru jika membayangkan film berikutnya dengan melihat papan iklan di bioskop. Ah, benar juga. Hmm, sejak kecil Bapak suka dengan film. Jika Bapak melihat papan iklan, Bapak membayangkan pasti keren jika bisa melukis seperti itu. Lalu Bapak jadi pelukis dan semua film diisi dengan mimpi yang berbeda. Bapak ingin melukis papan iklan untuk menarik perhatian orang ke dalam mimpi. Hmm, sepertinya? Seru, tapi Pak, kalau baju Bapak ternodacat, bukankah Bapak dimarahi istri? Benar juga ya, baju Bapak kotor. Jika aku membuat kotor, aku pasti dimarahi oleh ibuku. Ibuku pemarah. Maruko! Ibu ini sangat mencemaskanmu. Bukankah Ibu memperingatkan agar jangan sampai terpisah? Kau ini bagaimana? Lihat kan? Rupanya dia malah duduk di depan bioskop. Ini Momoe, lihatlah. Kau tidak tahu kesulitan yang kakak alami. Tadi kakak berjalan dengan membawa tas yang berat mencarimu. Maaf, kak. Oh iya, aku dengar film hantu akan ada di bioskop itu. Katanya berjudul Gerak Jalan Hantu. Kakak tidak mau menonton. Di musim panas ada film Hideki. Apa? Hideki? Iya. Astaga, bagaimana ini? Kenapa? Mungkin saja ada orang yang akan membuat film di sana. Tidak, tidak. Mungkin orang itu melihat kakak, gadis yang mencemaskan adiknya, dan dia berpikir, dia orang yang tepat bermain dengan Hideki. Kakak pun jadi bintang film. Tidak, tidak. Tidak, bermimpi itu boleh, kan? Benar, bermimpi itu bebas. Ayah pernah ingin jadi bintang film. Apa? Ayah jadi bintang film? Iya, jika mulut ayah ada pipa rokok dan berdandan sebagai pelaut, ayah terlihat nomor satu di Jepang. Wah, hebat. Kakak juga bintang film Tange Sazen, Kurama Tengu, dan John Wayne. Film adalah pusat hiburan. Saatnya bermimpi dan melupakan kehidupan sehari-hari. Tomozo! Tomozo, kembali! Jangankan bermimpi. Kakek hidup di alam mimpi. Kakek! Hah? Kakek, aku akan mengundang kakek ke dunia hantu. Ajak aku menonton gerak jalan hantu. Hei, Maruko. Jangan bicara seenaknya. Bagaimana dengan ibu? Ibu tidak mau menonton film hantu. Pak. Tidak, ayah tidak mau menonton. Lihat kan? Hanya kakek saja yang bisa. Kita nonton bersama ya, kakek. Ada hantu yang mirip dengan kakek. Iya, kakek mau pergi kemana saja bersama dengan Maruko. Hooray! Aku tidak sabar lagi. Akhirnya hari yang ditunggu pun tiba. Kami berangkat. Di sini, lihat gerak jalan hantu. Oh, hanya ada hantu ya. Bagus, bagus. Hantu mengundangku. Ada payu, sandal, lentera. Ada nurarihion juga. Tidak mirip sama sekali. Ada Maruko di sana. Apa? Lihat, hantu anak-anak. Oh, benar juga. Dia terlihat sedih. Itu, Dasiki Warasi yang menempati rumah diam-diam. Hmm, setan apa yang di dekatnya? Hah, mirip dengan ibu. Bapak memanfaatkanmu. Wajahmu saat kau dimarahi karena terpisah. Nah, idenya dari sana. Apa? Model untuk hantu anak kecil itu aku. Dan setan merah itu ibuku. Rahasiahkan dari ibumu ya. Iya, mirip sekali. Bapak pandai sekali menggambar. Terima kasih banyak. Nikmati filmnya. Iya, dah. Bagus, seluruh keluarga muncul di dalam film. Hmm, jika diperhatikan, sepertinya ada hantu yang kalian kenal. Noguchi juga. Kik, 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 kik. Wanita tertawa? Hah, bukan. Cara tertawaku berbeda. Kik, 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 kik. Ini adalah hari keberuntunganku. Benarkah? Maruo membawa kotak saran. Tapi dia tidak bisa membantu teman-teman. Bagaimana ya? Cibi Maruko episode selanjutnya. Ini hari keberuntunganku. Kotak saran Maruo. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati selamat menikmati